Intro Selama Perang Dunia II, kekuatan utama dunia mengarahkan pandangan mereka pada kemajuan teknologi. Beberapa kemajuan yang dibuat dalam Perang Dunia II sangat mendasar bagi teknologi modern, namun ada yang tidak. Berikut ini adalah beberapa senjata paling aneh, tidak berguna, dan benar-benar gila yang dikembangkan pada era itu. 1. Peluncur Roket Ranjau Udara Yang Dipasang Di Kapal Dibuat untuk melindungi kapal dari pesawat musuh, proyektil yang tidak diputar ini bekerja dengan cara ditembakkan dari kapal. Setelah mencapai ketinggian 91 meter, proyektil tersebut akan meledak dan membebarkan ranjau yang terpasang pada parasut melalui kabel sepanjang 30 kaki. Namun gagal total karena ranjau, kabel, dan parasut semuanya mudah terlihat dan pilot musuh tidak kesulitan terbang di atas atau di bawah medan ranjau udara. 2. Anjing Bom Bunuh Diri Rusia yang telah menggunakan anjing militer sejak 1924 berusaha mengubah tentara anjing mereka menjadi ranjau anti-tank. Caranya yakni dengan mengikatkan bahan peledak di sekitar tubuh anjing-anjing itu. Namun kebanyakan anjing tidak dapat memahami atau melaksanakan tugas tersebut. Anjing-anjing itu biasanya akan berbalik dan berlari menuju pawangnya. 3. Senjata Terbesar Yang Pernah Digunakan Dalam Pertempuran Karena memingin menginvasi Perancis, pemimpin Nazi Adolf Hitler membuat senjata baru yang sangat besar. Pada 1941, pembuat baja dan produsen senjata Jerman, Friedrich Krupp, mulai membuat senjata Gustav Hitler. Pistol 4 lantai panjang 47 meter yang beratnya 1.350 ton menembakkan peluru 10.000 pound dari laras raksasa. Namun kelemahan dari senjata ini adalah ukurannya sendiri yang terlalu besar. 4. Meriam V3 V3 dirancang untuk menembakkan 300 peluru berbentuk panah sepanjang 3 meter setiap jam. Namun sebelum beroperasi, pasukan sekutu membom dan menghancurkannya. 5. Kendaraan Penghancur Mini Mirip Tank Dikenal sebagai Doddle Bull oleh pasukan Amerika, Goliath dijalankan dengan joystick yang dioperasikan oleh pengontrol. Tank mini ini didukung oleh dua motor listrik, kemudian diganti dengan pembakar gas dan mampu membawa lebih dari 100 pound bahan peledak tinggi. Goliath dimaksudkan untuk meluncur di bawah tank sekutu dan mengirimkan muatan eksplosifnya ke bagian bawah. Namun nyatanya terbukti gagal karena kabelnya rentan dipotong. Terima kasih telah menonton!